Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Nah di video kali ini saya akan bertutorial cara mematikan dan menghidupkan lampu rumah dengan menggunakan remote apa-apa saja bahannya dan bagaimana caranya silahkan anda tonton video saya ini sampai dengan selesai supaya anda memahaminya Oke baik sahabat saya akan mulai tutorial saya demikian nah lampu 100 watt pijar buat tes nanti dan ini nah kemudian stop kontak dan anda juga bisa tidak menggunakan stop kontak ini ini hanya untuk tes colokan lengkap dengan kabel dan yang terakhir adalah rangkaian digital kipas angin yang bekas ini sahabat saya ambil dari kipas angin dan jika anda ingin membelinya Anda dapat membelinya di toko online harganya tidak begitu mahal hanya sekitar 30.000 rupiah Oke baik saya akan jelaskan rangkaian elektrik kipas angin ini nah ini ada mempunyai output 5 jika dia lima transistor berarti outputnya lima nah lihat 12345 nah kita dapat menggunakan jalurnya ini nah ini lihat 12345 ini ini adalah output dan ini input input 220 volt dan output 220 volt nah bagaimana cara rakitnya nah terlebih dahulu kita pasang kabel input di rangkaian elektronik kipas angin ini input 220 volt oke baik saya akan pasang nah ini adalah input 220 volt nah seperti ini cukup mudah menghidupkan dan mematikan lampu rumah pakai remote nah seperti ini nah kemudian kita pasangkan stok kontak Anda bisa tidak menggunakan stok kontak karena ini hanya tutorial supaya lebih simpel dan ini adalah outnya semua terserah Anda mau menggunakan yang mana dan inilah negatif nah pasangnya seperti ini sahabat saya disini menggunakan swingnya saja supaya gampang dan jika ini telah masuk stok listrik jangan disentuh karena ini menyetrum nah ini adalah negatif nah sudah jadi sahabat kita tinggal tes nah seperti ini ini kita colokkan ke listrik kita tes dulu dengan bolam 100 Watt nah kita colok disini ini lalu kita colok ke listrik seperti ini Anda juga bisa tidak menggunakan colokan ini langsung pada rangkaian nah setelah seperti ini lalu kita tes pakai remote nah ini adalah remote-nya terlebih dahulu kita on kan nah on kita pencet swing disini nah ini lihat lampunya akan dihidup nah lalu untuk mematikan kita pencet swing lagi nah kita bisa menggunakan lima output ini sahabat untuk lima titik lampu dan rangkaian ini juga memiliki timer bisa distil untuk lampunya bisa mati sendiri dari 30 menit hingga 7 jam nah demikian semoga bermanfaat terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini sampai jumpa pada video-video saya berikutnya di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain jangan lupa kritik saran atau komentar silahkan tulis di kolom komentar dan salam kreatif selamat menikmati